Pasti ada yang menyain, kenapa Nid jarang muncul sekarang Jadi Nid tuh lagi sedih, kenapa karakter favorit Nid Papa Zola Dihilangin di animasi Boboiboy Padahal seandainya kalau Nid tuh punya suami, Nid gak pengen suami Nid kayak Papa Zola Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja Seperti biasa, Nid akan menjawab beberapa pertanyaan hasil dari hashtag NidTanyaDong Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Ya, gimana ya, kalau kesananya kita bikin konten, tapi konten tuh gak ada yang nonton Buat apa kita nonton? Jadi, langsung saja kita mulai Let's check this out Nyao Sedikit kita mengutip mengenai Boboiboy Dark Yang dimana kita itu harus menerima fakta Kalau Boboiboy Dark itu memang tidak ada Yaitu bisa kita buktikan Kalau di Boboiboy The Movie 2, dinyatakan bahwa Boboiboy hanya menyimpan tujuh kuasa elemental Dan elemental gelap atau Dark itu hanya harapan dari fans saja Tapi kita gak perlu khawatir Kita kan gak tahu ke depannya monster mau mengadaptasi elemental ini atau enggak Kita masuk ke pertanyaan yang pertama Dari MemeCraft Hashtagnya tanya dong Apa yang terjadi kalau Boboiboy bertemu dengan master-master elemental? Apakah kuasanya akan diambil kembali? Itu aja nih, gak punya pertanyaan yang lain Kalau menurut Nitsi, kayaknya master-master elemental itu Ya mungkin pertama bakal meminta kuasanya kembali Tapi kalau seandainya mereka melihat Boboiboy itu lebih worthy Untuk menggunakan kuasa elemental tersebut Mereka pasti merelakan kuasa tersebut digunakan oleh orang yang lebih tepat Contoh, Tok Asha yang sudah mengakui Boboiboy Retaka juga yang sudah dikalahin sama Boboiboy Secara tidak langsung ya mengakui Kalau Boboiboy lebih bisa menggunakan kuasa elementalnya Untuk King Balakung Ya gak ada pewaris yang lebih worthy lagi selain Boboiboy Sedangkan untuk Kupateri Masih meminta pertanggung jawaban dari Boboiboy Dan meminta Boboiboy menunjukkan bahwa Ia lebih layak menggunakan kuasa elemental miliknya Sedangkan untuk nasib dari Mas Mawai Satriantar dan Panglima Pairapi Belum diketahui sampai sekarang Pertanyaan yang berikutnya dari TokoFans Indonesia 2 Hasil ditanya dong Kok Boboiboy api muncul karena marah di Boboiboy galaksi Sedangkan untuk Boboiboy api muncul karena mendapatkan tekanan di serial ke satu Tolong dijawab please Kalau begini, sepertinya Boboiboy api di Boboiboy galaksi itu bukan sekedar marah Namun disana juga Boboiboy api itu tertekan Di satu sisi ia harus menyelesaikan ujiannya Sementara yang harus ia lawan adalah kawannya sendiri Feng dan si Kembar Disana juga ada Sai yang terus mengina Boboiboy Yang membuatnya tertekan dan memancing emosinya Bukankah pada saat pertama kali bangkit Pada saat bertemu dengan kawan-kawan Boboiboy Boboiboy api juga pernah ngamuk Setelah merasa tertekan Dan terus pada saat diprovokasi sama Adudu juga Setelah ia tertekan, ia langsung ngamuk dan marah kan Pertanyaan berikutnya dari Ilham Patur Hashtag ditanya dong Kenapa Boboiboy duri lebih lemah dari Boboiboy taufan? Kan Boboiboy duri itu bisa ketaufan Taufan nyerang duri Duri bisa buat akar pelindung Maksudnya akar berduri disatukan jadi pelindung Sebenarnya ini juga gak bisa ngejudge Elemen satu dengan elemen yang lainnya Lebih lemah yang mana Tapi kalau pakai logikanya Angin itu masih bisa menyerang daun Sedangkan daun bahkan tidak bisa menyentuh angin Karena angin tidak memiliki bentuk fisik Berbeda dari daun yang memiliki fisik Untuk dipegang Pertanyaan berikutnya dari Raisa 10 Hashtag ditanya dong Kenapa saat lagu temanya Mechamato series Kamato membawa Mechabot ke sekolahnya Emang bisa? Ya, Nid juga gak tau Soalnya ya mungkin di sekolah gak ada aturan yang Dilarang membawa power spera Toh, jujur aja Untuk serinya Nid juga belum nonton Pertanyaan berikutnya dari Ginta Sarisari Dari Lenny Mardianti Hashtag ditanya dong Apakah Boboiboy bisa menggabungkan ketujuh kuasa elementalnya? Ya kalau menurut Nid Kemungkinan bisa Cuman entah di movie berapa Kita bisa melihatnya Pertanyaan berikutnya dari Rata-rata melibatkan emosi Boboiboy Sedangkan kayaknya untuk meningkatkan kuasa dari tahap kedua ketiga tuh Boboiboy harus meningkatkan skillnya Ya bisa jadi Alasan Boboiboy meningkatkan skillnya tuh Jika kuasa itu digunakan Ya mungkin itu Boboiboy Ataupun Boboiboy itu tidak akan sanggup menggunakan kuasa dari elemental ketiganya Jadi antara mental sama bisik Boboiboy harus lebih cocok dan lebih kuat Sebelum menerima kuasa yang lebih besar lagi Pertanyaan berikutnya dari Uliya Nahida Hashtag ditanya dong Kak apakah laksamana cuma memiliki 3 sarung tempur? Jawab tanganku pegang nih Emang HP kamu sebenernya apa sih? Jadi kayaknya laksamana tarung itu punya lebih dari 3 sarung tempur Cuman ya belum ditampilin aja Jadi ya sabar aja Nunggu sarung tempur yang lain digunakan Pertanyaan berikutnya Dari Raja Asadal Semendawai Hashtag ditanya dong Kenapa kuasa bayang dan kuasa lainnya tidak bergabung dengan kuasa elemental? Jadi mungkin kuasa-kuasa dari kawan Boboiboy itu Tidak dapat dikategorikan sebagai kuasa elemental Jadi kuasa-kuasa tersebut terpisah dari kuasa elemental Sedangkan ketujuh kuasa elemental memiliki satu tipe kuasa yang sama Jadi mereka tergabung dalam satu kuasa yang bernama kuasa elemental Pertanyaan berikutnya Dari Naupal Hadiputra Hashtag ini tanya dong apakah kopal tidak bisa mengubah manusia menjadi molekul? Mungkin maksudnya bisa mengubah molekul manusia ya Jadi kuasa kopal itu tidak akan berpengaruh terhadap makhluk hidup Tapi sepertinya masih berpengaruh kepada makhluk-makhluk saibok Seperti Kurita yang dilawan pada di movie pertama Baiklah sekian dulu untuk konten kita kali ini Bagi kalian yang suka konten seperti ini Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Kan kita juga lebih seneng kalau konten kita itu banyak yang nonton Akhir kata dari ini Sayonara Arigato Godzai Masta Mata Bye Bye